Teka-teki penemuan kerangka perempuan terbakar akhirnya temukan titik terang. Korban dan pelaku ternyata berpacaran. Keduanya cekcok karena ada orang ketiga dalam hubungan asmara mereka. Kepingan misteri di balik penemuan kerangka perempuan terbakar di desa Setren, selaguh Himuwonogiri, Jawa Tengah ini akhirnya terkuak. Sebelumnya warga desa Geger, temuan kerangka di pekarangan rumah warga. Kondisi saat ditemukan mengenaskan, hanya tinggal tulang lulang dan hangus. Belakangan terkuak, kerangka perempuan muda bernama Kartika itu dikubur oleh kekasihnya sendiri. Keduanya cekcok karena ada orang ketiga dalam hubungan asmara mereka. Korban lalu menyiram pelaku dengan air keras. Sementara pelaku membalasnya dengan membekap korban hingga meregang nyawa. Keduanya cekcok boleh dikubur oleh kekasihnya ada bekas di wilsedah. Terkuaknya penemuan kerangka ini merupakan hasil penyelidikan atas laporan orang hilang pada Maret lalu. Keluarga korban mengaku memang telah mencurigai Supriyanto lantaran punya jejak penatega membunuh alias residivis. Tapi pelaku memang sering melakukan kekerasan gitu. Pelakunya itu malah kelasnya itu sudah melakukan kejahatan berulang kali. Ex-P, Ex-P, Residivis itu. Kalau hubungannya memang suami itu teman-teman atau gitu? Nah sempat menjalin asmara. Tapi untuk sekarang sejauh mana dengan itu berlanjut apa tidak saya sendiri kurang paham. Polisi sebut pelaku panik hilangkan jejak pembunuhan. Sehingga terpikir membakar kerangka kekasihnya dan mengubur di pekarangan rumah. Setelah meninggal dunia, untuk menghilangkan daripada barang bukti, korban ini dibawa ke lokasi yang ada di sini. Kemudian dengan cara mohon maaf dibakar, supaya menghilangkan barang bukti. Setelah selesai dibakar, sisa-sisanya kembali, itu dimasukkan dalam karung guni. Kemudian dikuburkan, menguburkan ke sini. Atas pembunuhan kejinya ini, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Angga Eka melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!